Alkubaira, apa kendala tadi gak boleh masuk? Ya cuma ini doang, harus punya ini Ehak? Ehak ya? Ehak Oh, yang teteh? Sama? Gak tau sayang Ehak juga ya? Berarti semua ini yang gak punya ehak Gak boleh masuk di kontor Masuk ya? Kontor apa sih namanya nih? Pintu masuk ke imigrasi ya? Jadi harus di download dulu Nah ini semua nih teman-teman Semua yang ada di sini Ini semua masalahnya ehak Jadi belum diinformasikan penerbangan itu Bahwa wajib download ehak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bahrawi Channel Yang sedang malam, selamat malam Yang masih pagi Selamat pagi Dan insya Allah hari ini kita akan Mengantar sesatu teman Yang ada di kota Mekah ini Akan pulang ke Indonesia By SP818 insya Allah Dan akan take off jam 3 dini hari Jangan lupa dukung terus Bahrawi Channel Dan di subscribe ya Jangan lupa supaya kita Semakin semangat dan Mengupdate untuk Video-video terbaru Dari kawasan Saudi Arabia Ya khususnya kota Mekah dan Madinat Menawara Ikuti terus Siapa? Bolang Zain Bolang Nah gimana Antum Perasaannya ditinggal ini nih Sahabat-sahabat Kenceng dong suaranya Makanya kan udah berapa teman-teman Sudah pulang ke Indonesia Untuk mengamalkan ilmiah Sudah didapat disini Nah doa kita Sukses selalu buat teman-teman semuanya Amin Amin Ya Allah Apa pesan-pesan bagi orang yang susah sulit di Arab Saudi Di Mekah khususnya Misalnya di Mekah Insya Allah Semuanya sudah diatur oleh Allah Semuanya ada hikmahnya Dari kejadian semua ya Alhamdulillah semua Ramadan ini Gue sekarang juga Banyak Nah intinya gini Kita berbagi itu tidak perlu diekspos Kalau Anda mau pulang kayak gini Anda boleh lah Siap bos Ini kan Tapi kalau untuk membagi Apapun setiap hari Tidak boleh diekspos Insya Allah Cukup Allah aja yang tahu Ya insya Allah ya Oke Salam untuk semua Jangan lupa subscribe channelnya Zen Bolang Jangan lupa bos lah Channel Insya Allah Mantap Oke ya Ustaz-Ustaz ya Bye Assalamualaikum Ya sahabat semua Sahabat Bahrawi Dimana pun Anda berada Kita sekarang ada di Area parking Internasional Saudia Land Kita akan mengantar Satu sahabat kita Saudara kita Belum punya Youtube ya Belum punya Youtube Insya Allah next Inti akan dina Youtube Insya Allah Nah Dengan kondisi Yang Gimana ya Yang pokoknya intinya Memprihatinkan lah Sulit sekali Teman-teman yang ada di kota Mekah Sampai rumah dulu Rumah dulu ya Ya betul sekali Yang penting Karena ini sudah Hampir 4 tahun Sudah pulang Melewati ini ya Melewati apa namanya Limit tadi ya Dan Untuk teman-teman ini Teman-teman yang masih tinggal di Mekah Yang belum bisa pulang Ya ya betul sekali Masya Allah Ya mudah-mudahan lah Semua ini ya Dimudahkan Perjalanan dan Kita masuk dalam Siap gak di karantina? Siap Harus siap Siap ya Di karantina 5 hari Nah intinya Sebenarnya Kepulangan dari Arab Saudi itu Di karantina 5 hari Baru nanti Terbang ke Lombok ya Dan Ini informasi-informasi Bahwa mudik itu Tidak boleh Artinya mudik itu Berarti Gimana ya Mudik itu Mudik itu gimana Masuk Bukan Jadi Gimana menurut Antom mudik itu Coba Nah terus Ini tanggal berapa Mulai tanggal berapa Gak boleh 20 April Dan nanti Antom gimana pulangnya Kalau gak boleh Hingga di Jakarta dulu Belum berapil Sampai dengan Maynya Sekarang Sekarang apa April Kalau 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 Jadi Jadi Artinya Mudik itu Kalau Anda Kita Ber KTP Jakarta Pulang ke Bandung Atau pulang ke Lombok Itu gak bisa Tapi kalau Antom KTP Lombok Mau pulang ke Lombok Itu bukan Mudik Tapi pulang Kampung Jadi gak bisa Disamain bahwa Mudik itu Artinya Bahwa Begitu Jadi Kalau dari Arab Saudi Tinggal Antina Lima hari Terus Antom Mau pulang ke Daerah asalnya Itu boleh Begitu Nah Satu atau tiga nih Anilah Kondisi dan situasi Di Airport Internasional Terminal 1 Kita akan Check in dulu SP berapa 818 818 Take off Jam 3.30 Jam 3.30 ya Subuh ini ya Hari ini ya Oke Lanjut Nah ini Situasi dan kondisi Masya Allah Kita akan Siap-siap Dipersiapkan Yang pertama Adalah Tiket Pasport PCR Ya Setelah PCR Berarti Ehag 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 Bukan Ehag Ehag itu Ehag Aplikasi Indonesia Kalau disini Seperti Tawakal Jadi intinya Kita Disitu nanti Baru dicek Perdaftar semua ya KTP Alamat Semua Asal usulnya Dari mana Yuk oke Semping dulu Nah ini dia Situasi dan kondisi Di airport Internasional SP 818 Hari ini Untuk Kepulangan Jadah Jakarta Masya Allah Mungkin Kayaknya Sepertinya Penuh hari ini Ustaz Munir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Antum Setelah Ditinggal Keluarga Hari ini Juga Ditinggal Oleh Adik Ipar Ya Terutama Memang Kita Memang Sangat Berharap Lebih lama Disini Namun Karena Kondisi Yang Memaksa Jadi Bagaimanapun Kita Sudah Bersyukur Karena Bisa pulang Dengan Resmi Dengan selamat Dan insya Allah Sebentar lagi Beliau akan Terbang Dan insya Allah Aman lah Insya Allah Karena semuanya Lengkapkan Itu yang Membuat saya Agak lega Dan tenang Sehingga Tidak Kepikiran Lagi Jadi Sudah Tidak Menjadi Beban Pikiran Apa Harapan Untuk Disampaikan Ke Teman Teman Yang Belum Bisa pulang Untuk Teman Teman Yang Belum Bisa pulang Dan Masih Berada Di Tanah Suci Kota Mekah Atau Dimanapun Di Saudi Ini Ya Pesan Kita Tetap Sabar Tetap Bersemangat Jangan Sampai Patah Semangat Itu Sangat Berbahaya Takdir Allah Dan Tentunya Pasti Yang Pasti Adalah Bahwa Takdir Allah Itu Ketentuan Allah Itu Pasti Baik Ya Kita Harus Terus Berhusnudzan Berbaik Sangka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Berbaik Sangka Inilah Nanti Kita Akan Diberikan Jalan Keluar Yang Terbaik Oleh Allah Subhanahu Jadi Ini Kita Dalam Kondisi Perjuangan Berjuang Terus Berjuang Sambil Kita Berusaha Sambil Kita Bertawakal Yakin Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Saya Pasti Ada Jalan Keluar Yang Terbaik Nantinya Insya Allah Dan Masa Pandemi Ini Kita Sudah Hampir Berapa Tahun Apa Harapan Haji Kira-kira Bagaimana Nah Ini Yang Kita Harapkan Menunggu Haji Ini Kita Sudah Siaga Karena Sebagaimana Yang Sudah Ditentukan Pemerintah Saudi Arabia Seperti Vaksin Dan Lain Sebagainya Kita Sudah Siap Sudah Kita Laksanakan Ketika Ada Haji Maka Karena Persyaratan Itu Sudah Semua Kita Lengkapi Semua Kita Sudah Tunaikan Mudah-mudahan Kita Bisa Ikut Serta Berkhidmat Melayani Para Temu-temu Allah Baik Itu Dari Indonesia Ataupun Dari Negara-negara Yang Lain Yang Penting Melayani Para Jemaah Haji Atau Temu-temu Allah Kalau Misalnya Antum Tidak Kebahagiaan Di Bidang Untuk Melayani Apa Harap Antum Karena Kita Sekarang Sudah Ada Jalan Pintas Jalan Lain Seperti Platform Youtube Misalnya Jadi Kita Bisa Akses Disitu Kita Walaupun Tidak Bekerja Secara Resmi Tapi Ketika Kita Membuat Apa Namanya Shoting Shoting Konten Konten Jadi Itulah Kerja Kita Jadi Setiap Pergerakan Itu Kalau Sudah Ada Platform Platform Jadi Kita Sudah Bekerja Namanya Yang Penting Ada Nah Jadi Intinya Kita Walaupun Misalnya Nanti Biasanya Kan Kemarin Datang Jamaah Tapi Kita Tidak Kebahagiaan Kerja Jadi Sekarang Kalau Misalnya Haji Datang Pun Kita Tidak Boleh Kerja Berarti Antum Sudah Punya Modal Ya Iya Kita Sudah Punya Modal Platform Youtube Ya Modal Besar Jadi Dengan Platform Kita Yang Selalu Ada Di Kocek Ataupun Di Saku Kita Kita Bisa Mengekspor Dan Kita Bisa Mengerjakan Sesuatu Ini Apa Harapannya Gimana Harapan Untuk Ya Tentunya Kalau Masalah Kita Dapat Kerja Haji Ini Itu Harapan Terbesar Saya Karena Itu Bagian Dari Modal Kita Juga Selain Dari Platform Ini Platform Kita Yang Punya Ya Iya Betul Sekali Kita Berdoa Makanya Haji Tahun Ini Semoga Ya Allah Ya Allah Dengan Izin Allah Kita Minta Pertolongan Agar Kita Bisa Dapat Jatah Kerja Amin Amin Karena Haji Ini Memang Desah Dudusnya Memang Ada Sekian 8% Kan Itulah Yang Kita Harapkan Amin Amin Oke Lanjut Ya Semakin Dekat Dengan Lebaran Semakin Banyak Di airport Ini Yang Cuti Dan Semakin Banyak Yang Terbang Dari Jeddah Dan Itu Bukan Hanya Orang Indonesia Tapi Seluruh Negara Banyak Yang Mudik Hari Ini SP 818 Take Off Insya Allah Jam 3.30 Dini Hari Nanti Nah Teteh Dari mana Dari Bukan Disininya Alkobar Albu Albu Apa Kendala Tadi Tidak Boleh Masuk Ya Cuma Ini Doang Apa Ini Eh 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 Yang Teteh Sama Eh Eh Berarti Semua Ini Yang Tidak Punya Eh Tidak Boleh Masuk Di Konter Masuk Ya Konter Apa Sih Namanya Pintu Masuk Ke Imigrasi Jadi Harus Di Download Dulu Nah Ini Semua Teman Teman Semua Yang Ada Disini Ini Semua Masalah Eh Jadi Belum Di Informasikan Penerbangan Itu Bahwa Wajib Download Eh Dan Harus Diisi Sebenarnya Dari Satu Minggu Kalau Itu Sudah Bisa Diisi Dari Rumah Dari Rumah Masing-masing Dan Saat Ini Ini Masya Allah Nih Teteh Teteh Semua Nih Ibu Ibu Ini Kendalanya Semua Di Eh Ya Jadi Sahabat Semua Sahabat Bahrawi Semua Dimanapun Anda Berada Bahwa Permasalahan Di Flight Yang Bukan Garuda Eh 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 Terus Nomor seatnya Sesuai dengan apa arahan yang di dalam Aplikasi Ehag itu Ehag itu seperti Tawakalna di Arab Saudi Semua flight kecuali Garuda Hanya Garuda yang tidak diwajibkan Untuk mendownload Ehag itu Dan Antum tadi sudah bantu berapa orang? Ya Allah Enggak, enggak, enggak Banyak banget kan? Ya Itulah dia, Masya Allah Antum, Masyad Ada 80 Atau kurang Mengarahkan saja Mengarahkan saja ya Mengarahkan saja Dan kebetulan tadi ada Ibu-ibu dari Lombok Nah Saya bisa berusaha memberikan Kesejukan, ketenangan kepada beliau Karena dia ini sangat Gahar banget Tadi panik gitu ya Ya betul sekali Alhamdulillah setelah saya dantingi Walaupun hanya sekedar mendantingi Dia bisa Tenang gitu ya Itu yang dimarahin tadi itu siapanya? Dia enggak kenal sepertinya Dia enggak kenal orang itu Dia kan kenal paniknya itu Panik, ya betul sekali Jadi bisa dimarahin ya? Jadi belum sudah Iya, iya betul sekali Allahu Akbar Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi ladang amal lah ya Semua Ustaz Munir dan Ibu Tini insya Allah Karena Izo Maki Kita sebutnya Izo Maki Dukung terus channel-channel Teman-teman yang ada di Arab Saudi ini Yang terutama adalah Izo Maki Dan yang kedua adalah MR Kanada Dukung terus Karena supaya nanti memberikan informasi-informasi yang Ter-up to date dari seputar Arab Saudi Khususnya Kota Mekah dan Madinah insya Allah Tinggal hashtag Tinggal hashtag ya? Tinggal hashtag Ya, betul sekali Baik, mungkin hanya ini yang bisa sampai Saya sampaikan hari ini Bahrawi channel Insya Allah Next time insya Allah Kita akan sambung lagi Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax